Intro Maka kita mulai dulu deh insyaallah pada malam hari ini Untuk bertobat dulu menyesali urusan dengan sesama Paling tidak kita harus takut dulu kalau dolim kepada orang lain Banyak orang dolim tidak sadar Ada seorang istri itu setiap hari kalau tidak marah sama suaminya bukan dia lagi Meski marah tidak tahu ada apa Dikit-dikit marah sama suami Kalau tidak marah tidak enak Padahal suruh ngaca kalau marah itu yang cantik pun jadi gak cantik Apalagi yang gak cantik tambah serem lagi kayak jin Kenapa masih seneng marah Senyum aja tidak cantik-cantik apalagi marah Inilah modelnya orang yang gak sadar-sadar Kalau ini mabayk semuanya insyaallah Oh dosa gede Suamimu lebih besar Haknya daripada ibunda ayahandamu wahai para wanita Senyummu adalah Surga bagimu untuk suamimu itu Senyummu adalah keindahan di surga nanti Sama ada juga seorang suami Masya Allah Emosi terus Nek Pekil terus sama istrinya itu Ini ada Capek hidup gitu ya Sama suami marah-marah Marah itu ototnya tegang Cepat darah tinggi itu nanti Marah sama istrinya Tapi marah Dikit-dikit marah Serem Kayak monster Ini ada yang suka marah-marah Angkat tangan mau didoain khusus Angkat tangan pak yang suka marah-marah sama suami Doain khusus pulang jadi senyum Itu juga Kadang-kadang hal semacam itu tidak disadari Akhirnya berbuat zalim Sesaat mencaci Cacian dengan lidah Mengolok Merendahkan Yang serem lagi Na'udu bila mukul Allah Darbul muslim itu fiskun Kalau ada orang mukul orang muslim Dosa besar Kefalsikan yang gede Kesaksiannya tidak bisa diterima Nerakannya lebar Mukul orang muslim Mukul orang muslim secara umum Apalagi yang dipukul suaminya Apalagi yang dipukul istrinya Na'udu bila Ada hawa nafsu Man la'irham la'irham Kalau tidak punya kasih sayang Dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Ini nanti insya Allah ibu-ibu Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Akan kami hadirkan agar kita bisa menjaga hubungan dengan orang tua Dan semuanya Tapi yang jelas hari ini Malam ini kita akan berusaha untuk mengorek-ngorek kesalahan kita Dengan siapapun yang ada di rumah kita Kalau itu ibu-ibunda kita Ayo bergegas Takutlah kepada Allah Dosa yang sangat besar Menyakiti ibu-ibunda ayah anda Mengangkat suara Kada orang tua Kalau kita berbuat salah dengan orang Kalau kita membentak orang di pinggir pasar sana Misalnya kita belanja di pasar Lalu kita membentak orang yang jualan Itu sudah dosa Apalagi yang kita bentak adalah ibu-ibunda kita Yang dibentak adalah istri kita Dan rasa sakit itu semakin terasa Jika yang melakukan adalah orang dekat dengannya Misalnya ibu Atau bapak suatu ketika lagi ada di pasar Ada seorang perempuannya cimaki ngolong-ngolong Marah-marah Enak atau tidak? Tidak enak Tapi ibu pulang ke rumah sudah beres Karena orangnya tidak kelihatan lagi Cuma jika yang bikin marah Bikin kesel itu Istrinya Bapak kerja seharian cari duit untuk dia Tak taunya dia bikin pekel hati Gimana enaknya? Sakit, capek Seorang istri pun demikian bagaimana? Jika yang bikin kesel adalah suaminya Nanak nasi ibu untuk suami Nyuci baju suami Ngerawat anak suami Tak taunya suami kalau ngomong kasar Enak atau tidak? Kalau tidak enak Jangan dilakukan itu semuanya Itu membawa dosa Baik sekarang kita perlu belajar Bertobat kepada sesama manusia Takutlah kepada Allah Dosa dengan manusia ini besar Tapi kami di sisi lain kami himpuk Kepada siapapun jika urusan dirinya yang diganggu haknya Jika ada orang mencaci anda Orang ngolok kepada anda Orang menfitnah anda Jadilah orang yang berjiwa besar Memaafkan Jangan menyimpan dendam Ini juga kunci disini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.